Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan usulan hak angket adalah hak konstitusional yang wajar dilakukan dan harus dihormati. Paloh juga menekankan akan mendukung PDIP secara natural. Surya mengaku menghormati adanya usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Meski begitu, Paloh menegaskan kubu perubahan masih berfokus mengawal hasil pemilu resmi dari KPU. Paloh pun mengamini jika Nasdem masih menanti keputusan resmi dari PDI Perjuangan seperti kubu PKB dan PKS. Kan sayang sekali kita, ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terima kasih saat ini adalah kawan-kawan dari Panteng Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi, tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan spot, memberikan, katakanlah dukungan, kata-kata itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. 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 Kalau mesti menunggu pasti itu, kalau enggak untuk apa ditunggu itu. Adu kuat mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, kini berada di tangan PDI Perjuangan. Dan pasalnya, dukungan yang pertama kali digaungkan Capres Ganjar Pranowo ini pendapat respons beragam. Seperti penolakan dari Partai Golkar, Sang Ketum Erlangga Hartarto terang-terangan menolak hak angket. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahayu masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Penolakan atas hak angket dari Kubu Prabowo Gibran tak membuat PDIP gentar. Apakah kita siap mengajukan hak angket? Sangat siap. Apakah rakyat juga setuju di ajukan hak angket? Sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional? Sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan, akan mempertahankan kekuasanya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan dengan kecurangan. Gol tidaknya usulan hak angket untuk mengusut dugaan pemilu curang, kini terletak pada kekuatan politik di parlemen. Apalagi kekuatan parlemen kini berkurang dengan bergabungnya demokrat ke dalam kabinet. Ya tinggal kita melihat nanti adu kuat, apakah memang hak angket ini akan bergulir, apakah akan terblok ya oleh kekuatan pemerintah, oleh pendukung Jokowi Maruf Amin maupun pendukung Prabowo Gibran. Keseriusan PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket di DPR, kini dinanti publik. Ini penting untuk menjawab berbagai spekulasi dan narasi bila pemilu tahun ini tidak jurdil. Tim Liputan, Kompas TV Keseriusan PDI Perjuangan menjadi kunci, jadi tidaknya hak angket digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Lalu bagaimana adu kekuatan politik di parlemen, seberapa kuat PDIP membendung penolakan hak angket yang sudah digaungkan Partai Golkar, Pan dan Gerindra, dan seberapa serius Partai Nasdem mendukung PDIP gulirkan hak angket ini. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber, bergabung saat ini politisi Partai Nasdem Irma Suryani, lalu politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Bu Irma, kalaupun betul kemudian koalisi perubahan menilai Pilpres kali ini atau pemilu kali ini banyak kecurangannya, kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket, Bu? Ini kan hak anggota DPR. Sesungguhnya kami dari Partai Nasdem bersiap, karena tidak mungkin hanya Partai Nasdem sendiri kan, yang melakukan hak angket. Karena kalau Partai Nasdem sendiri tidak cukup. Tentu kita menunggu dari pihak PDIP maupun teman-teman yang lain, karena hak angket ini tidak bisa dilaksanakan kalau hanya satu partai saja. Jadi tidak bisa memulai Nasdem duluan begitu? Lah, yang duluan ngomong hak angket itu kan PDIP. Kita tentu bersama-sama harusnya seperti itu. Jadi jangan kemudian justru mendorong-dorong kita duluan ke depan. PDIP yang harus di depan dong. Kan PDIP yang pertama menggulirkan itu. Jadi kami mendukung secara penuh, karena memang ini konstitusional, itu saja. Oke, ini pandangan hal yang wajar, hak konstitusional Bung Maman. Tapi dari awal Golkar sudah menyatakan menolak begitu. Ini kesannya takut atau bagaimana sebetulnya dari Partai Golkar kalau ada hak agak semacam ini? Makasih Mas. Saya ingin sampaikan ini adalah proses konstitusional yang dimiliki oleh anggota Dewan. Jadi saya pikir semua memahami itu dan menghormati itu. Lalu yang kedua, kalau dikatakan takut, ya enggak Mas. Karena begini, kita ini kan lagi fokus dalam proses perhitungan. Isu dan narasinya kan masalah isu kecurangan. Jadi sebetulnya, kalau memang kita mau tahu bahwa ini ada proses kecurangan ataupun tidak, ya biarkan dulu ini berproses, berjalan sampai selesai. Nah, dimana kan setiap-setiap partai itu kan ada saksi-saksi. Yang di situ nanti partai itu kontrol melalui saksi-saksinya. Nah, yang kita khawatirkan nanti, kalau masuk ke proses hak angket, ini kan proses politik, bukan proses hukum. Nah, dimana proses politik, kita paham sama-paham dan tahu sama-tahu bahwa yang kita khawatirkan nanti malah menggeser subtansi kepentingan kita untuk menghasilkan sebuah produk, hasil pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, sebetulnya yang mau kita pertahankan itu terlebih dahulu kita fokus dulu nih kepada proses perhitungan. Dan saya kan juga melihat kan semua ini kan juga ikut terlibat. Kita masih lagi proses perhitungan pencalekan, proses perhitungan peer press dari tingkat kabupaten sampai provinsi dan sampai RI. Jadi, kepentingan Golkar itu lebih kepada untuk memprioritaskan terlebih dahulu proses perhitungan ini. Baru nanti kita evaluasi lebih lanjut. Kekhawatiran bergeser substansinya itu kekhawatirannya ke arah mana menurut Anda, Bung Baman? Ya, kita nggak tahu. Kan kita paham, kan kita mengerti bahwa kalau misalnya betul-betul ingin mendorong, menghasilkan sebuah proses, ya masukkan itu dalam sebuah proses hukum, mekanismenya kan ada. Tapi pada saat ini didorong kepada proses politik, ya kita memiliki pandangan, ya ini kan kita mengantisipasi, kita hanya ingin bahwa kita fokus terlebih dahulu kepada proses perhitungan itu saja. Bahwasanya kita menghormati teman-teman yang mencoba mendorong hak angket, ya nggak ada masalah, sah-sah saja lah. Memang itu dibuka ke ruang fasilitas itu. Tapi kalau momentum dan timingnya saja, itu mungkin yang kami dari Golkar melihatnya belum, momentumnya kurang tepat kalau hari ini didorong hak angket. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!